Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya soli-soliha hari ini? Semoga tetap sihat dan selalu dalam lindungan Allah ya Amin Ya soli-soliha hari ini ustadah mau bercerita tentang Rufaidah binti Sa'ad Siapakah beliau? Simak cerita ustadah sampai akhir ya Rufaidah Nama lengkapnya Rufaidah binti Sa'ad al-Bani Aslam al-Hazraj Beliau lahir di Yasrib, Madinah pada tahun 570 Masei Dan wafat pada tahun 632 Masei Rufaidah hidup pada masa Rasulullah s.a.w. pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-8 Masei Beliau termasuk golongan kaum Ansor yaitu golongan pertama yang menganut agama Islam di Madinah Rufaidah Rufaidah berasal dari kalangan para tabib atau dokter Ayahnya bernama Sa'ad al-Aslami Ayahnya adalah seorang tabib atau dokter yang terkenal Bahkan seorang pimpinan para dokter di kalangan masyarakat kota Madinah Ilmu keperawatan yang dikuasainya dibelajari dari sang ayah Yang berprofesi sebagai seorang tabib atau dokter Sejak kecil dengan penuh ketekunan Rufaidah membantu ayahnya Ketika sudah menginjak usia remaja Ayahnya meminta ia bekerja sebagai asistennya Hingga usia dewasa ayahnya memberikan kepercayaan kepadanya Untuk mengembangkan kemampuannya dalam merawat Rufaidah termasuk ke dalam golongan pertama yang masuk Islam Maka Rufaidah mengambil peranan penting ketika Islam telah masuk ke kota Madinah Sebelum peperangan Islam Rufaidah merubah cara pengubatan yang diajarkan oleh ayahnya dengan menyesuaikan ajaran Islam Perubahan itu yaitu sebelumnya tempat pengubatan ayahnya yang kotor dan tidak nyaman Maka Rufaidah merubahnya menjadi tempat yang nyaman dan bersih Perubahan ini dilakukan atas dasar ajaran Rasulullah SAW Bahwa Islam merupakan agama yang mengedepankan kebersihan Karena kebersihan sebagian dari iman Yang kedua menghilangkan jampi-jampi dan cimat untuk mengobati pasien Karena menurut ajaran Islam itu bersifat syirik Nah maka Rufaidah menggantinya dengan doa dan salawat yang diajarkan Rasulullah kepadanya Rufaidah melakukan pengobatan kepada setiap pasien-pasiennya Diiringi dengan berdakwah tentang keutamaan Islam Rufaidah meminta kepada pasiennya yang sedang terkena penyakit Untuk meminta perlindungan Allah atas apa yang telah dideritanya Rufaidah merupakan perawat muslim pertama di dunia Yang telah mendirikan sekolah keperawatan pertama di dunia Islam juga Ia memimpin dan sekaligus mendidik para wanita muslim Di bidang keperawatan atas izin dari Rasulullah SAW Maka dari itu Rufaidah tidak hanya menghasilkan perawat Tetapi juga mengikuti perintah Nabi Muhammad Untuk memajukan pendidikan bagi para wanita muslim Ia dipercayai sebagai pendiri sekolah perawat pertama bagi wanita Serta mendorong wanita untuk menjadi pribadi yang terdidik Selanjutnya ketika peperangan Islam berlangsung Rufaidah berada di garis belakang untuk membantu tentara Islam Yang terluka akibat perang dengan izin Rasulullah Rufaidah juga membawakan makanan dan minuman Untuk semua mujahid yang berperang bersama dengan para wanita yang lainnya Rufaidah pun mendirikan rumah sakit lapangan Sehingga Rasulullah memerintahkan korban yang terluka akibat peperangan dirawat oleh Rufaidah Selain itu Rufaidah juga menyebarkan ilmu yang dimilikinya Rufaidah melatih para muslimah yang ingin menjadi perawat Keberaniannya yang luar biasa Dan ia rela mempertaruhkan nyawanya demi menolong pasukan tentara muslim yang terluka dalam peperangan Baik pada saat perang badar, uhud, honda, dan perang khaiber Rufaidah menjadi sukarelawan dan merawat korban yang terluka akibat perang tadi Salah satu sahabat nabi yang telah dirawat oleh Rufaidah yaitu Sa'ad bin Mu'ad Ia terkena anak panah yang dilepaskan oleh kaum musrik Rufaidah juga ikut dalam aktivitas sosial di masyarakat Ia memberikan perhatian kepada setiap muslim Baik orang miskin, anak yatim, atau penderita cacat mental Ia merawat anak yatim dan memberikan bekal pendidikan Ia juga selalu memberikan pelayanan terbaik bagi yang membutuhkan Tanpa membedakan apakah pasiennya kaya atau miskin Rufaidah memiliki kepribadian yang luhur dan empati Sehingga memberikan pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasiennya dengan baik pula Saat tidak terjadi peperangan, Rufaidah membangun tenda di luar masjid Nabawi Untuk merawat kaum muslimin yang sakit Ya soli soliha, begitulah Rufaidah binti Sa'ad Semoga kita bisa meladani kebaikan beliau Kedenawanannya, empati, dan kelembutan hatinya Sekian dari Ustazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!